Intro Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Ketera Kerjaan Bontang bersama BPJS Ketera Kerjaan menggelar fokus grup diskusian di Hotel Bintang Sintuk, Rabu 21 Agustus 2019. Kepala Bidang Hubungan Industrial di Senakar Bontang MCFullah menyampaikan selama ini BPJS Ketera Kerjaan hanya dikenal untuk pekerja, buru pabrik, atau industri lainnya. Padahal dalam sistem jeminal sosial nasional menurut Perundang-Undangan No. 40 Tahun 2004 semua warga negara harus tercover BPJS Ketera Kerjaan dan kesehatannya. Bahwa Ketera Kerjaan itu bukan hanya untuk pekerja dan buru. Seperti kita nantikan selama ini, ternyata jaminan sosial ketenaga kerjaan itu juga berlaku untuk setiap meragam masyarakat. Baik pekerja formal seperti yang kita sekarang ini, maupun informal. Seperti ya mungkin pedagang bangso, pasar, termasuk juga non-ASN, itu wajib dinindungi oleh jaminan sosial ketenaga kerjaan ini. Namun, untuk melakukan hal itu, pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu, lalu kajian yang telah disusun akan diberikan kepada pimpinan, agar nantinya ketika program itu dilaksanakan tidak terjadi temuan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa organisasi perangkat daerah, diantaranya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Perhubungan, Bagian Hukum Pemkot Bontang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bontang, hingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Zainul Fanani Umar, Bontang Poseidi, mengabarkan.